Chen Jiu tingginya sekitar 1,78 meter dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia mengenakan jaket abu-abu dan celana jeans biru tua, yang membuatnya terlihat cantik dan modis. Berjalan di kampus universitas yang ditumbuhi pepohonan di siang hari bolong, di bawah penampilan cerah Chen Jiu, sebenarnya ada hati yang pahit tersembunyi di balik penampilannya yang cerah dan segar. Lahir di pedesaan, keluarganya miskin, dan dia menduduki peringkat ke-9 di keluarganya. Jika bukan karena dukungan finansial dari sepupunya, dia tidak akan mampu kuliah di universitas bergengsi ini. Di era di mana uang ada di mana-mana, tidak peduli seberapa bagus studi Chen Jiu, dia tidak bisa tidak merasa rendah diri. Dia tidak tahan orang-orang memamerkan ponsel, komputer, kamera, dan produk baru lainnya di hadapannya. Untuk membalas kebaikan keluarganya, dia harus menanggung ejekan dari semua pihak dan belajar dengan giat, berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya dan nasib keluarganya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali untuk biaya hidup yang diperlukan, pakaian Chen Jiu adalah satu-satunya yang dianggap cerah dan segar. Namun, itu hanyalah tiruan dari kios-kios pinggir jalan. Dibandingkan dengan yang asli, itu langsung terlihat. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya beberapa kali. Memaksakan senyum percaya diri dan tenang, Chen Jiu berjalan cepat ke asrama. Wajahnya langsung terkulai, dan dia merasa sangat tidak berdaya. Namun, ketika Chen Jiu mengeluarkan foto dari sakunya, dia langsung tersenyum. Baru saja, Chen Jiu menghabiskan satu yuan untuk mencetak foto berwarna. Panjangnya hanya lima inci, dan kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi dia memegangnya di tangannya dan menganggapnya sebagai harta karun. Tak perlu dikatakan lagi, orang di foto itu adalah seorang wanita. Dia memiliki mata yang cerah dan cantik serta bersih, seperti peri dunia lain. Siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta padanya. Mulan, gadis tercantuk di kelas, gadis tercantuk di sekolah. Dia berasal dari keluarga baik-baik dan memiliki karakter yang sangat baik. Dia kebetulan adalah teman satu meja Chen Jiu. Inilah satu-satunya keuntungannya dalam belajar dengan baik, dan itu membuatnya bangga selama beberapa hari. Sekarang setelah dia dewasa, bagaimana mungkin Chen Jiu tidak memiliki pemikiran sendiri tentang wanita. Mulan ini adalah dewi hati Chen Jiu. Dia sudah lama mencintainya, namun karena keadaannya yang terbatas, dia tidak pernah berani mengaku. Hari ini, Chen Jiu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengeluarkan satu dolar dari uang makannya yang sedikit, mengunduh foto Mulan secara online, dan mencetaknya. Melihat wajahnya yang seperti peri, dia semakin menyukainya. Sosoknya yang indah, sosoknya yang montok, dan airnya yang seputih salju. Kulitnya yang lembut, bahkan lebih mudah untuk membangkitkan hasrat jahat seorang pria. Saat menyaksikannya, hormon Chen Jiu melonjak. Dia langsung bereaksi. Mulan, aku minta maaf. Aku tidak tahan lagi, Chen Jiu meminta maaf dengan sedikit menyalahkan diri sendiri. Dia segera masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Chen Jiu meletakkan foto dewinya di dinding seberang. Melihat kecantikannya yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepas celananya. Masturbasi di depan dewi dan membayangkan dirinya bersamanya adalah satu-satunya cara Chen Jiu dapat menghibur dirinya dan menghilangkan stresnya. Dia tidak memiliki tablet atau ponsel canggih, jadi dia bisa melihat tubuh dewinya kapan saja dan di mana saja untuk menghibur dirinya sendiri. Dengan gambar ini, Chen Jiu merasa itu sangat berlebihan. Inilah satu-satunya keuntungan dari kehidupan universitasnya yang pahit. Setelah makan dan minum sepuasnya, dia bisa melakukan masturbasi di depan dewinya. Itu adalah kehidupan yang damai dan nyaman. Meskipun ini bukan pertama kalinya Chen Jiu melakukan ini, ini adalah pertama kalinya dia berada di depan orang sungguhan. Dia sangat bersemangat hari ini, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia merasa sedikit sedih. Dia ingat hari itu ketika Chen Jiu secara tidak sengaja melirik adegan pertarungan tubuh manusia yang sedang ditonton oleh teman sekamarnya. Orang-orang Eropa dan Amerika yang hadir semuanya membawa senjata panjang yang menakutkan. Sejak itu, Chen Jiu merasa dirinya benar-benar tidak pantas. Oleh karena itu, dia merasa lebih rendah diri. Kehidupan pahit terus menerpa Chen Jiu. Namun, dia tidak menyerah karena dia tahu bahwa dalam masyarakat saat ini, tidak peduli seberapa besar seekor burung. Yang paling penting adalah Anda harus kaya. Dia harus belajar dengan giat agar dia bisa menghasilkan banyak uang di masa depan dan mengubah segalanya. Ini adalah tekad Chen Jiu. Seperti kata pepatah, pria yang perutnya kenyang tidak akan tahu betapa sakitnya pria yang kelaparan. Orang kaya adalah laki-laki, dan orang miskin adalah laki-laki. Tatapan Chen Jiu menjadi semakin gigih saat dia menatap gambar itu. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan mengakui perasaannya kepada Mulan. Saat ini, melakukan mastur basi lebih penting. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat sosok dewinya di dunia lain. Chen Jiu melupakan semua kesulitannya dan fokus pada mastur basi. Dia berfantasi dalam benaknya bahwa setelah lulus, dia akan memiliki pekerjaan sendiri. Dia juga akan mendapatkan dukungan Mulan dan mereka berdua akan pindah ke kamar pengantin. Pengantin wanita yang pemalu dan cantik akan menjadi miliknya. Chen Jiu tidak sabar untuk menekannya. Seolah-olah dia bisa merasakan kelembutan dewinya dalam sekejap. Ah, Chen Jiu tidak bisa menahan diri dan melepaskannya di tempat. Dia memasuki keadaan harmoni antara surga dan manusia, suatu keadaan keindahan yang tak terbatas. Dia menikmati sisa rasanya untuk waktu yang lama. Tubuh dan pikirannya disegarkan, dan semua tekanan serta kesulitan lenyap tanpa jejak. Seolah-olah dia sedang melayang di awan, Chen Jiu menyadari bahwa momen indah ini sangat panjang. Dia mengira itu mungkin karena gambarnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat Chen Jiu tenggelam dalam keindahan dan tidak bisa melepaskan diri, seseorang mengetuk pintu kamar mandi. Bang, bang, suara keras itu tidak membuat Chen Jiu khawatir. Ini sangat tidak normal. Chen Jiu, Chen Jiu, apakah itu kamu di dalam? Buka pintunya, aku sakit perut, aku ingin buang air besar. Sosok yang kuat mencengkeram pantatnya dan berkata dengan cemas. Sial, apa yang kamu lakukan? Beraninya orang malang sepertimu menempati kamar mandiku. Pemuda kuat itu sangat marah. Dia selalu meremehkan Chen Jiu, jadi dia langsung menendang kunci pintu. Bang, pintu kayu terbuka. Pemuda itu tidak sabar untuk masuk. Namun, ketika dia melihat pemandangan di dalam, dia langsung tercengang. Chen Jiu terbaring di tanah, tidak bergerak dan diam. Wajahnya sangat pucat dan sangat menakutkan. Melihat sekeliling, dinding putih dipenuhi bau amis dan cairan. Khususnya, gambar indah di seberangnya ternoda oleh kotoran. Sialan, apakah dia mati karena masturbasi? Pemuda itu sudah tidak asing lagi dengan bau ini. Pada saat yang sama, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sangat ketakutan hingga dia menahan kotorannya di tempat. Dengan berani, pemuda itu mendekati hidung Chen Jiu dan mengujinya. Tiba-tiba, dia merasa ngeri dan berlari keluar dengan panik. Ah, tolong, tolong, Chen Jiu meninggal karena masturbasi. Teriakan ini menimbulkan keributan di kalangan guru dan siswa di sekolah. Meski masturbasi bukan hal yang langka bagi para mahasiswa, namun baru kali ini mereka melihat seseorang meninggal karena masturbasi. Setelah kejadian tersebut, untuk mencegah rusaknya reputasi sekolah, pihak sekolah melarang semua orang membicarakannya. Keluarga Chen Jiu pun mendapat santunan dalam jumlah besar atas kecelakaan Chen Jiu. Ini adalah pembayaran terakhir yang bisa dia berikan kepada keluarganya. 2. Tuan Muda, sudah waktunya bangun. Ini sudah larut pagi. Apakah Anda tidak ada janji? Anda akan terlambat. Sebuah suara menarik Chen Jiu kembali ke dunia nyata sekali lagi. Saat dia membuka matanya, dia sedikit tercengang. Tempat ini bukan lagi kamar kecil yang bersih. Sebaliknya, itu telah menjadi rumah antik. Gambar Sang Dewi telah hilang. Sebaliknya, ada seorang gadis kecil dengan kuncir kuda di depannya. Dia penuh semangat. Tuan Muda, ada apa denganmu? Kenapa kamu belum bangun? Gadis kecil itu sangat bingung dan bertanya. Ah! Aku! Biarkan aku tidur sebentar lagi. Chen Jiu segera menutup matanya, menekan pikirannya yang kacau, dan merenung dengan hati-hati. Tidak apa-apa jika dia tidak merenungkannya, tetapi begitu dia merenung, ingatan yang belum pernah dia miliki sebelumnya mengejutkannya. Ternyata ini adalah benua Kiankun. Itu bukan lagi bumi. Apakah dia sudah pindah? Pada akhirnya, Chen Jiu harus mempercayai fakta ini. Sungguh menyedihkan. Apakah dia bertransmigrasi sambil melakukan masturbasi? Apakah dia baru saja mencapai alam kesatuan surga dan manusia serta alam pemecah kekosongan? Chen Jiu tertawa mencela diri sendiri. Dia hanya merasa dirinya terlalu sial. Dia diam-diam meminta maaf kepada orang tuanya. Chen Jiu juga tahu bahwa dia mungkin menjadi bahan tertawaan universitas. Dia takut jika dia kembali, dia tidak akan mampu menghadapi mereka lagi. Mungkin jika dia tinggal di sini dan menjadi tuan muda yang kaya, dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Dia akan menggoda gadis-gadis cantik dan menikahi gadis kaya di masa depan. Itu akan menjadi hal yang baik. Kehidupannya yang menyedihkan sepertinya akhirnya berakhir. Saat pikiran Chen Jiu saling terkait, dia akhirnya tenang. Dia membuka matanya, menatap gadis kecil itu, dan langsung mengetahui namanya. Chen Lan, dijuluki Lan Lan, adalah bayi terlantar yang diadopsi oleh keluarga Chen di tahun-tahun awal. Sekarang, dia berperan sebagai gadis kecil Chen Jiu, mengurus kehidupan sehari-harinya. Ini adalah manfaat yang besar. Keluarga Chen adalah salah satu dari empat keluarga besar di kota Tianlong. Mereka memiliki status yang tinggi, dan bisnis mereka mencakup semua lapisan masyarakat. Di mata negara, mereka adalah keluarga kecil yang kaya. Chen Jiu adalah putra kedua dalam keluarga tersebut. Alasan mengapa ia dipanggil Chen Jiu adalah karena ibunya mengalami tujuh kali keguguran sebelum melahirkan Chen Jiu. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berharga. Tuan muda, ada apa denganmu? Mengapa kamu tampak sedikit aneh hari ini? Chen Lan menatapnya dengan matanya yang besar dan murni, sangat bingung. Apa yang salah dengan saya? Cepatlah dan bantu aku mengganti pakaianku. Aku tidak boleh terlambat. Chen Jiu menegur dengan tegas. Dia agak mengesankan. Menjulurkan lidahnya, Chen Lan buru-buru membantu Chen Jiu mengenakan satu set pakaian mewah, yang membuatnya terlihat sangat tampan. Chen Jiu sudah dimanja sejak lahir, jadi akan aneh jika dia bisa sukses. Dia adalah seorang pesolek terkenal di kota. Hari ini, dia punya janji dengan tiga tuan muda lainnya untuk melihat kecantikan. Setelah meninggalkan ruangan dan berjalan melewati koridor yang panjang, Chen Jiu kebetulan melewati lapangan latihan. Ini adalah landasan bagi keluarga untuk mengembangkan seni bela diri. Boom! Bidang latihan. Doki dan sihir terbang kemana-mana. Master yang berbeda-beda sedang mempraktikkan trik pamungkas mereka. Itu penuh warna dan luar biasa. Melihat trik mereka yang luar biasa, Chen Jiu merasa mereka tidak memiliki kultivasi sama sekali. Jadi dia mengarahkan jari tengahnya ke orang-orang di depannya dengan jijik. Lalu bagaimana jika Anda memiliki seni bela diri? Anda masih harus melayani keluarga. Uang adalah hal yang paling penting. Ketika Chen Jiu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, matanya tiba-tiba membeku. Ini karena dia memakai cincin aneh di jari tengahnya. Warnanya hitam dan berkedip dengan cahaya redup. Mereka ditutupi sisik hitam dan sekuat tubuh naga. Sembilan kepala naga yang sedang marah, tersenyum, gila, galak, atau menggeram. Mekar seperti bunga, itu sangat indah dan mendominasi. Cincin sembilan naga. Ketika Chen Jiu berada di bumi, dia tidak tahan dengan ejekan orang lain. Dia menghabiskan sembilan yuan untuk membeli cincin antik dari warung pinggir jalan. Dia membual bahwa itu adalah pusaka keluarga. Kali ini, dia tidak sengaja bertransmigrasi. Chen Jiu tidak dapat membayangkan cincin ini akan dibawa bersamanya. Sungguh aneh. Apa yang sedang terjadi? Chen Jiu memfokuskan pikirannya dan mencoba melihat apakah cincin itu asli atau palsu. Tapi dia merasa pusing. Dia telah tiba di ruang lain. Ruangannya sangat besar. Itu penuh warna dan tidak terbatas. Saat Chen Jiu bingung, seekor naga raksasa tiba-tiba turun dari langit. Tubuhnya membentang ribuan mil. Kepala naga itu sebesar rumah. Itu ganas dan jahat. Chen Jiu secara naluriah mundur selangkah. Dia sangat ketakutan. Jangan takut, Chen Jiu. Kamu adalah tuanku. Aku tidak akan menyakitimu, kata naga raksasa itu dengan ramah. Apa, guru? Apakah transmigrasi saya ada hubungannya dengan Anda? Chen Jiu sepertinya memahami sesuatu. Tentu saja. Jika kami tidak membawamu ke dunia ini, kami tidak akan bisa memulihkan kekuatan kami. Naga raksasa itu menganggup dan mengakui. Apa, lalu bagaimana kamu bisa membawaku ke dunia ini tanpa seizinku? Chen Jiu sangat marah. Maaf, kami agak tergesa-gesa. Namun, jika kami tidak tergesa-gesa, kau pasti sudah benar-benar mati. Naga raksasa itu tidak berbicara omong kosong. Ia langsung memerankan adegan Chen Jiu di kamar mandi universitas di bumi. Ternyata saat dia menyemburkan air, itu seperti air mancur. Chen Jiu telah kehilangan semua vitalitasnya. Mustahil baginya untuk bertahan hidup. Secara kebetulan, saat ini, esensi kotor menyentuh cincin sembilan naga. Ia tidak hanya mengenalinya sebagai tuannya, ia juga mengaktifkan fungsinya. Di saat-saat terakhir, cincin sembilan naga menyelamatkan jiwa Chen Jiu dan membawanya ke benua Kiankun untuk memulai kehidupan keduanya. Bisa dibilang, nyawa Chen Jiu diselamatkan oleh pihak lain. Ini, apa aku benar-benar lemah? Chen Jiu terdiam. Dia membenci dirinya sendiri. Ia, kamu terlalu lemah. Naga raksasa itu mengangguk setuju. Sial, aku keluar. Chen Jiu dibenci dan berteriak. Dia tidak mau menghadapinya lagi. Tanpa melihat situasi di lapangan latihan pencak silat, Chen Jiu langsung keluar. Tuan muda, Tuan muda, tunggu kami, dengan latar belakang keluarga Chen Jiu, tentu saja ada banyak antek yang mengikutinya. Enyahlah, Tuan muda ini hanya berjalan-jalan di sekitar kota. Kamu tidak perlu mengikutiku atau menghalangi jalanku, teriak Chen Jiu secara naluriah. Dia sangat tidak puas. Dia tidak ingin menarik perhatian. Restoran Sky Dragon adalah restoran terbesar di kota Naga Langit. Ketiga Tuan muda itu sudah duduk. Mereka tersenyum misterius satu sama lain. Itu sangat aneh. Keluarga Wang, keluarga Li, dan keluarga Matahari adalah tiga keluarga besar lainnya di kota Naga Langit. Wang Chi, Li Bao Kuan, Sun Dong, maaf aku terlambat, pada saat ini, Chen Jiu tiba dan duduk di depan tiga Tuan muda. Tiga. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Peri Mulan masih belum datang. Ayo kita minum beberapa cangkir dulu. Wang Chi dan dua orang lainnya tidak menyalahkannya. Oh, maksudmu dia dipanggil Mulan. Chen Jiu sedikit tercengang. Bukankah ini terlalu kebetulan? Ya, itulah yang baru saja kita dengar. Peri dari Akademi Kiankun, Mulan, sedang melewati kota Naga Langit kita hari ini. Dia akan menginap di restoran Naga Langit kita untuk sementara waktu. Saudara Chen, kita pasti bisa berpesta mata. Matah Li Bao Kuan menyipit saat dia berbicara dengan pasti. Ya, kita pasti harus memeriksanya. Chen Jiu juga langsung tertarik. Dia ingin melihat apakah Mulan ini sama dengan Mulan yang pernah dia dengar sebelumnya. Keempat celana sutra ini hanya tahu cara menindas orang lain dan menggoda wanita cantik. Bagaimanapun, mereka tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Diam-diam memeriksa dirinya sendiri, Chen Jiu menemukan bahwa meskipun reputasinya tidak baik, dia tidak melakukan apapun yang terlalu keluar jalur. Misalnya, ketika dia menindas orang lain, dia akan memilih orang mekanik untuk menindasnya. Saat dia menggoda wanita cantik, dia akan menangkap bajingan. Pada akhirnya, dia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan mereka. Tindakan Chen Jiu di masa lalu memberi Chen Jiu perasaan bahwa dia hanya berpura-pura. Tampaknya hatinya tidak seburuk itu. Ah, perimu ada di sini. Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini, tapi tatapan semua orang tidak bisa menahan diri untuk beralih ke pintu. Chen Jiu tentu saja tidak terkecuali. Dia tampak berjalan di atas awan, mengenakan awan kemerahan. Di bawah pakaian phoenix-nya, tubuh yang anggun, awet muda, energi, dan indah, adil, lembut, dan indah memberikan imajinasi tanpa akhir kepada orang-orang. Ciri-ciri yang bersih, cantik, dan indah di wajah ovalnya yang seperti batu giok dipenuhi dengan aura abadi dari dunia lain, halus, dan dunia lain, menyebabkan mulut semua pria mengering. Huff, peri itu mendengus pelan, dan semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka buru-buru menahan diri, tidak berani bersikap tidak sopan. Akademi Kiankun adalah akademi kekaisaran nomor satu di benua Kiankun. Kekuatannya jauh melampaui beberapa kerajaan. Semut acak manapun dari sana dapat membantai kota Naga Langit. Meskipun kota Naga Langit dulunya adalah ibu kota suatu negara, kini setelah banyak hal berubah, kota ini kini hanyalah sebuah kota kecil dan terpencil. Adapun peri Mulan, Chen Jiu dan yang lainnya berkumpul di sini hanya untuk melihat-lihat. Ada banyak peri seperti dia di Wulin. Mereka hanya bisa melihatnya dari jauh dan tidak bisa menyentuhnya. Kamu mau mati? Setelah teguran peri Mulan, semua orang menoleh ke arah Chen Jiu. Mulutnya terbuka lebar dan mengeluarkan air liur. Ketika dia melihat keindahan, dia tidak menahan diri sama sekali. Itu terlalu mencolok. Mulan, ini aku, Chen Jiu secara naluriah berpikir bahwa dia kembali ke bumi ketika dia mencium aroma yang dikenalnya dan melihat wajah yang begitu dekat dengannya. Klise, Mulan memandang Chen Jiu dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan menamparnya ke tanah. Pulanglah dan teruslah bermimpi. Chen Jiu dengan menyedihkan jatuh ke tanah. Dia tidak segera bangun karena dia dengan putus asa menemukan bahwa meskipun Dewi di dalam hatinya adalah sama, mereka bukanlah orang yang sama. Chen Jiu, kamu benar-benar punya nyali, Mulan duduk di samping. Tiga tuan muda lainnya semuanya mengacungkan jempol pada Chen Jiu. Untuk bisa menyentuh kulit seorang kecantikan, itu sangat berharga. Sial, kenapa kamu tidak mencobanya? Merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya, Chen Jiu dipenuhi dengan kebencian. Gadis ini terlalu kejam. Haha, kita tidak seberuntung itu. Mereka tertawa. Masalah ini sudah selesai dan mereka mulai minum lagi. Saat mereka minum, mereka melirik peri cantik itu. Hari-hari mereka tampaknya cukup baik. Uh, aku agak pusing. Aku sangat mengantuk. Minta seseorang mengirimku, Chen Jiu tiba-tiba merasakan gelombang pusing yang tak tertahankan. Sebelum dia selesai berbicara, dia terjatuh ke atas meja. Melihat penampilan tidurnya, ketiga tuan muda itu tersenyum aneh dan mendukungnya ke kamar tidur mewah yang disiapkan oleh restoran. Tak lama kemudian, dua orang berpakaian hitam masuk dengan membawa karung di punggung. Mereka langsung membukanya, memperlihatkan wajah seperti peri. Itu adalah Mulan. Peri Mulan tidak tinggal lama. Tapi begitu dia meninggalkan kota, dia mencium aroma aneh dan langsung pingsan. Dia ditangkap. Haha, akademi racun segudang benar-benar memenuhi reputasinya. Bahkan peri seperti Mulan pun bisa ditangkap dengan begitu mudah. Sungguh mengagumkan. Ketiga tuan muda itu langsung memuji. Jangan buang-buang waktu. Meskipun aroma yang membingungkan ini kuat, efeknya hanya bertahan sebentar. Kita harus segera memberi mereka pil yin yang joyos. Kalau tidak, saat wanita ini bangun, kita mungkin tidak bisa menanganinya. Kedua orang berpakaian hitam itu berkata dengan cemas. Mereka segera membaringkan Mulan di tempat tidur dan mengeluarkan dua pil obat, lalu menyuapkannya kepada mereka berdua. Ayo pergi. Setelah memberi mereka pil, kedua orang berpakaian hitam itu segera pergi. Ini, Chen Jiu, bocah tak berguna itu, bagaimana dia bisa memiliki kecantikan seperti itu. Ketiga tuan muda itu sangat tidak mau. Melihat Mulan terbaring di samping Chen Jiu, mereka semakin iri, kesepian, dan penuh kebencian. Namun mereka tidak berdaya. Efek wewangian yang membingungkan itu sangat singkat, dan begitu pil gembira yin yang mulai berlaku, kesadaran Mulan akan kembali. Saat itu, ketiga tuan muda tidak berani menahan amarahnya. Meskipun mereka ingin memanfaatkannya, demi keselamatan mereka sendiri, mereka hanya bisa segera pergi. Bocah terkutuk, serahkan klanmu, serahkan seluruh nyawa keluargamu. Kali ini, Anda akan beruntung. Status Mulan sangat mulia. Bagaimana dia bisa membiarkan pria yang bersekongkol melawannya dan berhubungan seks dengannya menjalani kehidupan yang tercelah. Setelah ketiga tuan muda pergi, Mulan dan Chen Jiu terbangun satu demi satu dan wajah mereka memerah. Saat mereka melihat satu sama lain di ranjang yang sama, mata mereka membelalak kaget. Apa yang sedang terjadi? Sebelum mereka sempat menanyakan alasannya, mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Bajingan, kamu mendekati kematian. Mulan sangat marah. Dia ingin langsung membunuh Chen Jiu. Namun, ketika tangannya yang seperti batu giok mengenai Chen Jiu, tangannya sangat tidak berdaya. Wanita busuk, cepat pergi. Aku tidak tahan lagi, melihat tubuh Mulan yang gesit, putih, dan lembut, Chen Jiu merasakan bola api hendak menyulutnya. Tekadnya yang lemah tidak bisa menghentikan nalurinya sama sekali. Kenapa aku harus pergi? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan segera membunuhmu. Bukan karena Mulan tidak ingin pergi, tapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Cepat pergi. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin, Chen Jiu memberi isyarat dengan tangan di depan dadanya. Dia berjuang, tidak mampu menahan godaan keindahan. Jika kamu berani, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Budi daya Mulan sangat tinggi. Tentu saja, dia masih bisa bertahan. Aku juga tidak mau, Chen Jiu akhirnya tidak bisa menahan diri. Sepasang tangan besar tiba-tiba meraih puncak di depannya. Dia merasakan gelombang kenyamanan dan merasa jauh lebih baik. Eh, kamu, kamu mesum. Aku pasti akan membunuhmu. Mulan diserang. Wajahnya merah karena malu, dan dia sangat marah. Mulan, kamu tidak seharusnya merajuk padaku sekarang. Kamu harus memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan kita. Apakah kamu mengerti? Chen Jiu mengingatkannya dengan serius. Empat. Ini, Mulan langsung terbangun dari kebodohannya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Sialan, kita telah diracuni oleh pil kegembiraan Yin Yang. Dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin aku bisa menghilangkannya. Apa, pil kegembiraan Yin Yang? Apakah kita harus melakukan itu untuk menghilangkan racunnya? Chen Jiu tercengang. Dia hanya pernah mendengar obat semacam ini sebelumnya, tapi dia tidak berpikir dia akan diracuni saat dia tiba. Dia benar-benar tidak beruntung. Dalam mimpimu, preman muda, jangan kira aku tidak tahu bahwa kau lah yang menggunakan ini untuk menculikku dan memanfaatkan tubuh murniku. Biar ku beritahu, meskipun aku mati, aku tidak akan mati. Tidak tunduk padamu, Mulan menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Dia ingin langsung membunuhnya. Kesalahpahaman? Ini jelas salah paham. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku juga telah dijebak? Chen Jiu sangat tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit payudaranya. Uh, kamu, kamu pasti melakukan ini dengan sengaja. Mulan merasakan payudaranya menegang. Dia sangat malu sampai dia ingin mati. Cepat pergi, aku benar-benar tidak tahan lagi, mata Chen Jiu memerah. Sebagai orang biasa, dia jelas telah mencapai batas kemampuannya. Chen Jiu sangat jelas tentang status Mulan. Bahkan jika dia benar-benar mendapatkannya dan menikmati momen kesenangan, bukan hanya dirinya sendiri, tapi bahkan seluruh keluarganya akan hancur. Jadi meskipun dia mati, dia tidak bisa melanggarnya. Lepaskan aku, Mulan merasakan puncak sucinya ditangkap. Dia tidak berdaya untuk berjuang. Aku tidak bisa melepaskannya, Chen Jiu, yang telah diracuni oleh pil kegembiraan Yin Yang, tidak bisa melakukan apapun selain melanggar seorang wanita. Pembuluh darah dikeningnya menonjol dan wajahnya memerah. Chen Jiu saat ini sepertinya bisa meledak kapan saja. Sungguh menakutkan melihatnya seperti ini. Kamu tidak boleh bersikap kasar padaku, kalau tidak aku akan membunuh seluruh keluargamu. Mulan jelas merasakan ada yang tidak beres dan langsung mengancamnya. Cepat pergi, Chen Jiu meraung sambil menggigit bibirnya. Matanya merah, dan keringat menetes di dahinya. Aku tidak bisa pergi. Mulan sangat tidak berdaya. Meskipun ini adalah manusia biasa, dia seperti binatang buas saat ini, membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Roar, kehilangan rasionalitasnya, Chen Jiu tidak bisa mengendalikan keinginannya sendiri dan langsung berubah menjadi iblis. Dia menerkam Mulan dan mulai melahapnya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu akan menyebabkan keluargamu jatuh ke dalam kutukan abadi. Seni bela diri Mulan sangat mendalam. Pikirannya masih jernih, tapi dia tidak berdaya menghadapi serangan pria. Itu sangat memalukan. Roar, sayangnya, saat ini, Chen Jiu tidak peduli dengan krisis keluarganya atau keselamatannya sendiri. Dia membutuhkan, membutuhkan kenyamanan seorang wanita. Dia telah kehilangan semua rasionalitasnya dan menjadi gila. Rip, pakaian harum si cantik terkoyak sepotong demi sepotong. Kulitnya yang putih dan lembut mengeluarkan aroma samar, membuat Chen Jiu kehilangan kendali seperti serigala jahat. Tidak, jangan, merasa dirinya terekspos. Mulan merasa semakin malu. Dia memohon belas kasihan, tetapi lengan putihnya tanpa sadar mencengkram binatang buas ini, seolah-olah dia ingin dicabik-cabik olehnya. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Hubungan Yin Yang adalah racun tercela di dunia seni bela diri. Hampir tidak ada obatnya selain menggunakan seni bela diri untuk mengeluarkan racunnya. Setelah diracuni, naluri tubuh manusia akan diperkuat. Tidak peduli manusia atau binatang, mereka akan melupakan diri mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan mereka. Mulan jelas mulai kehilangan kendali. Anggota tubuhnya melingkari Chen Jiu dengan erat, dan dia juga mulai merengek dan memohon. Roar, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh pelan, dan mereka berdua langsung berhenti bergerak. Ah, bajingan, rasa sakit yang menusuk membuat Mulan sadar sejenak. Melihat pria di atasnya, dia tanpa basa-basi menamparnya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dia adalah perilugu yang telah hidup begitu lama dan jarang memegang tangan laki-laki. Sekarang tubuhnya tiba-tiba diserang oleh seorang pria, sungguh memalukan. Tamparan, wajahnya merah dan bengkak, tapi Chen Jiu sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Mata merahnya menatap Mulan tanpa berkedip dan berkata, Mulan, aku mencintaimu. Murni dan polos, di balik tatapan ini, ada cinta yang sangat murni, jujur, gigih, dan lembut. Kebetulan ditangkap oleh Mulan, dan dia langsung menjadi linglung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia memiliki cinta yang begitu dalam dan murni padanya? Seperti apa kisah pria ini? Keraguan kecil muncul di hatinya, tetapi Chen Jiu tidak tahu bahwa cinta yang tersebar secara tidak sengaja inilah yang tidak bisa diakui di bumi yang menyelamatkan hidupnya. Uh, uh, obat itu secara bertahap mulai bekerja, dan mereka berdua mau tidak mau harus bekerja sama. Raungan, yang membuat Chen Jiu tersipu malu adalah karena dia langsung melepaskannya setelah beberapa putaran. Tubuhnya menjadi jauh lebih ringan, dan pikirannya berangsur-angsur pulih saat ini. Sial, ejakulasi dini, Chen Jiu tidak bisa mentolerir situasi memalukan di depannya. Aku menginginkannya, berikan padaku, pada saat ini, Mulan jelas tidak puas. Rasionalitasnya juga kacau, dan dia tanpa malu-malu mulai memintanya. Ini, melihat wanita seperti peri yang acak-acakan seperti ular cantik, Chen Jiu segera memiliki keinginan yang kuat lagi. Tentu saja, jika dia dengan marah pergi saat ini dan meninggalkan Mulan di sini sendirian, mengabaikan hidup dan mati, krisis Chen Jiu bisa teratasi. Meski pria mengalami ejakulasi dini, namun hal itu bukannya tanpa manfaat. Setidaknya dia bisa lepas dari racun jahat ini terlebih dahulu. Namun, jika itu adalah wanita lain, itu akan baik-baik saja. Mulan ini, tidak hanya memiliki nama yang sama dengan Dewi di dalam hatinya, dia bahkan terlihat persis sama. Kadang-kadang, Chen Jiu bahkan berpikir bahwa mereka adalah orang yang sama. Sekarang setelah dia menghadapi cinta di hatinya, bagaimana dia bisa pergi lebih dulu? Apalagi dia sekarang adalah wanitanya. Bagaimana dia bisa membiarkannya terbakar nafsu dan mati secara tragis di tempat? Berikan padaku, oke, si cantik menggeliat, anggota tubuhnya lembut dan kulitnya harum. Mulan ini adalah kecantikan yang tiada taranya, dan pria biasa tidak bisa menolaknya sama sekali. Lupakan saja, kita akan membicarakan masa depan di masa depan. Saat ini, menyelamatkannya lebih penting. Chen Jiu segera mengambil keputusan. Dia tidak bisa meninggalkan keindahannya begitu saja, dia harus menyelamatkannya dari api dan air. Kakak, kamu harus bekerja lebih keras. Kamu jauh lebih kuat dariku di kehidupanku sebelumnya. Chen Jiu menunduk dan menatap adik laki-lakinya, dia merasa bangga. Meskipun Chen Jiu adalah tuan muda yang kaya, gennya terlalu bagus. Adik laki-laki ini sebesar keledai. Melihatnya, rasa percaya diri Chen Jiu secara naluriah membengkak. 5. Mata mereka bertemu, Chen Jiu memandangi taman rahasia wanita itu dengan perasaan tergila-gila, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Lalu, dia menyerangnya lagi tanpa ragu-ragu. Uh, kelembutan, 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 kehalusan. 18 sensasi berbeda berkumpul di tubuh Chen Jiu dan dia hampir tidak bisa menahannya. Bertahanlah, demi kecantikannya, Chen Jiu tahu bahwa dia harus menanggungnya. Selanjutnya, Chen Jiu dan Mulan secara naluriah bekerja sama satu sama lain tanpa memerlukan siapapun untuk mengajari mereka. Si cantik berseru pelan dan suaranya bergerak. Melihat wajahnya yang cantik dan tubuh halusnya yang terlihat samar-samar, Chen Jiu sejenak melupakan ruang dan waktu. Seolah-olah dia telah kembali ke bumi. Dia menjadi semakin bersemangat. Dalam benaknya, adegan dirinya kembali ke bumi, menikahi sang dewi, dan tidur dengannya sekali lagi terlintas di benaknya. Dengan kecantikan dalam pelukannya, bulan tersembunyi dari pandangan dan bunga-bunga dipermalukan. Dia seperti peri dari surga, dan pada akhirnya, dia menjadi miliknya. Melihat pesonanya yang indah dan indah, dan memikirkan tentang persatuan di antara mereka, Chen Jiu segera mengeluarkan raungan rendah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melepaskannya lagi. Uh, aku masih ingin, pada saat ini, Mulan tanpa sadar mengeluh. Efek obatnya hanya meringankan, namun tidak benar-benar hilang. Aku, kali ini, Chen Jiu tiba-tiba merasa hampa setelah efek obatnya hilang sepenuhnya. Pinggang dan lututnya terasa sakit. Sebagai orang biasa, Chen Jiu sudah menjadi sangat baik untuk dirinya sendiri setelah dua kali berturut-turut. Sulit baginya untuk bertarung lagi. Bahkan jika dia memaksakan diri untuk melakukannya, sulit baginya untuk memenuhi kebutuhan Mulan saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Chen Jiu tahu keadaannya buruk. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia tersedot hingga kering, dia tidak akan bisa menyelamatkan Mulan. Meskipun diam-diam dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna, Chen Jiu juga tahu bahwa itu karena dia terlalu menyukainya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat dan tidak terkendali. Aku menginginkannya. Mulan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seperti seekor ular, dia melingkari Chen Jiu, menggunakan tubuhnya yang besar dan kulitnya yang halus untuk memulai serangannya terhadapnya. Dengan kecantikan yang ada di dekatnya, reaksi Chen Jiu kembali terpicu. Namun, Chen Jiu tahu bahwa meskipun ada reaksi, tidak ada stok yang tersisa di tubuhnya. Reaksi ini tidak akan berlangsung lama. F. Cuk, ini terlalu pahit. Saya akhirnya punya uang dan pria besar. Apa aku seburuk itu dalam aspek ini? Di tengah kekesalan Chen Jiu, tiba-tiba ia merasakan semburan kenikmatan yang hampir membuatnya menyerah lagi. Mulan, sang dewi yang seperti peri, kini benar-benar berada di zona itu. Ia duduk di tubuh Chen Jiu dan mulai menikmati dirinya sendiri. Ia benar-benar berbeda dari peri yang suci dan murni tadi. Uh, aku Chen Jiu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahan dengan perasaan tertinggi yang dibawa oleh keindahan itu kepadanya. Tangkap aku, tangkap aku. Mulan sepertinya masih belum puas bermain sendirian. Dia sebenarnya meminta Chen Jiu untuk meraih sein piknya. Hangat, lembut, lemas, lembut. Delapan belas perasaan lainnya berkumpul di tangannya. Tekad Chen Jiu benar-benar diuji. Ah, ini, tepat ketika Chen Jiu tidak tahan lagi, dia tiba-tiba menemukan cincin sembilan naga di jari tengah kanannya. Hal ini luar biasa, itu mungkin bisa mengatasi kesulitannya saat ini. Tanpa ragu-ragu, Chen Jiu memfokuskan pikirannya dan kembali ke ruang misterius itu. Roar, Tuan, apakah Anda punya perintah? Naga raksasa itu muncul lagi dan bertanya terus terang. Aku, apakah kamu punya cara untuk membuat pria bertahan lebih lama? Meski sulit mengatakannya, untuk menyelamatkan seseorang, Chen Jiu tetap bertanya. Jika tubuhmu menjadi lebih kuat, secara alami kamu akan bisa bertahan lebih lama. Tubuhmu saat ini terlalu lemah, dan kemauanmu terlalu lemah, kata naga raksasa itu terus terang. Kalau begitu kamu harus punya cara untuk membuatku lebih kuat, kan? Cepat dan keluarkan aliran nagaki agar aku menjadi tak terkalahkan, kata Chen Jiu sambil melamun. Tuan, jangan melamun. Bagaimana kekuatan dunia bisa diperoleh dengan begitu mudah? Naga raksasa itu menolak tanpa perasaan. Aku, kau yang membawaku ke dunia ini, tapi tidak bisakah kau membantuku? Kata Chen Jiu dengan muram. Tentu saja tidak, guru. Saya memiliki teknik kultifasi di sini yang baru saja akan saya sampaikan kepada Anda. Apakah Anda menginginkannya sekarang? Seharusnya bisa menyelesaikan kesulitanmu, kata naga raksasa itu ramah. Apa, kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Chen Jiu sangat tidak puas. Guru, teknik kultifasi ini sangat bagus, tetapi ada beberapa efek samping kecil. Namun, tidak akan terlalu mempengaruhi tubuh Anda. Apakah Anda yakin menginginkannya? Naga raksasa itu mengingatkannya lagi. Cepat berikan padaku. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chen Jiu merasakan semakin banyak muatan listrik berkumpul di tubuhnya. Dia tahu bahwa dia akan mencapai titik kritis. Baiklah, terimalah. Naga raksasa itu tidak membuang waktu lagi. Ia segera mengeluarkan pita dan melilitkannya ke tubuh Chen Jiu. Sembilan lima tertinggi, nama dari skill ini sangat mendominasi. Chen Jiu tidak terlalu peduli. Kesadarannya menyerap pita itu, dan dia segera memahami metode penanaman keterampilan ini. Tanpa ragu, Chen Jiu diam-diam mulai berkultivasi. Sembilan melambangkan yang yang ekstrim, sedangkan lima melambangkan trigram. Trigram mengandung jumlah ki yang paling besar. Teknik kultivasi tertinggi sembilan lima difokuskan pada kultivasi yang yang ekstrim, pengumpulan ki yang benar, dan penempaan tubuh manusia untuk mencapai yang yang ekstrim, kekuatan yang ekstrim, dan keganasan yang ekstrim. Teknik kultivasi tersebut mengandung untayan kinaga yang meredam kemauan Chen Jiu, menyebabkan kultivasinya melonjak tiga tingkat dalam waktu singkat. Meski Chen Jiu belum pernah berkultivasi sebelumnya, ia tetap memahami ciri-ciri teknik budidaya benua langit dan bumi. Jika Anda ingin memasuki jalur seorang pejuang atau penyihir, Anda perlu melatih diri Anda melalui sembilan tahap bodi tempering. Hanya dengan melatih diri Anda sendiri melalui sembilan tahap bodi tempering, Anda dapat dengan lancar memasuki delapan transformasi seplit the heavens dan secara resmi menjadi seorang pejuang atau pesulap. Kesembilan tahapan bodi tempering tersebut adalah Dua tahap pertama tempering wheel dan tempering wheel terutama digunakan untuk menempa kemauan seseorang. Baru setelah itu mereka dapat melanjutkan menempa kulit mereka. Selama tahap temper, sel-sel kulit tubuh akan menjadi sangat marah. Jarum tidak akan mampu menembusnya, dan anjing tidak akan bisa menggigitnya. Di kalangan manusia, teknik ini dikenal sebagai teknik kulit besi. Sisel, setelah mencapai tahap temper, kesadaran Chen Jiu kembali ke tubuhnya. Dia berbaring di tempat tidur, memegang seinpik di tangannya. Tubuhnya memancarkan ki lurus yang murni. Sungguh luar biasa. Tentu saja dengan menguatkan tubuh, manfaatnya terlihat jelas. Chen Jiu menyadari bahwa yang kinya, yang telah habis, langsung terisi kembali. Terutama tubuh bagian bawahnya yang sekeras besi dan baja. Itu memungkinkan dia memiliki kekuatan tempur yang cukup. Uh, uh, wajah Mulan menjadi semakin merah. Dia tampaknya telah mencapai titik kritis juga. Ya ampun, teknik budidaya naga tua memang luar biasa. Seru Chen Jiu dan meningkatkan kecepatan kultifasinya. Menyerap yang ekstrim dari langit dan bumi, mengumpulkan ki yang benar, dan melembutkan tubuhnya, Chen Jiu samar-samar merasa bahwa sel-sel kulitnya sepertinya telah menjadi magnet. Mereka dapat dengan mudah menyerap yang murni dari langit dan bumi. 6. Ah, nyaman sekali. Saat ini, Mulan akhirnya mencapai titik kritis dan menikmati kecantikan seorang wanita. Untuk sesaat, wajahnya memerah dan dia secantik dewi. Desis, si cantik terangsang. Tubuh Chen Jiu tiba-tiba menjadi lebih kokoh. Di bawah kulitnya, bentuk otot terlihat. Apakah kamu merasa lebih baik? Chen Jiu tidak peduli dengan dirinya sendiri dan bertanya dengan sangat hati-hati. Aku, kamu, kamu berani mempermalukanku, aku pasti akan membunuhmu. Mulan sadar kembali dan menatap pria kecil di bawahnya. Dia benar-benar ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Mulan, kamu harus mengerti bahwa aku juga dijebak, kata Chen Jiu serius. Aku tidak peduli. Lagi pula, kamu memanfaatkanku. Aku ingin kamu mati. Mata Mulan menjadi semakin dingin. Chen Jiu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasa sangat bersalah dan membalas. Jika aku tahu, aku tidak akan peduli padamu. Racun ku sudah dibersihkan. Jika bukan untuk menyelamatkanmu, aku tidak akan terus tinggal di sini. Apa, kamu? Dia memelototi Chen Jiu dan sepertinya memahami sesuatu. Lalu, Mulan berkata dengan nada menghina. Jadi, kamu adalah seorang pengecut. Aku, Chen Jiu dihina saat ini. Dia sangat marah. Jika aku pengecut, mengapa kamu merasa begitu baik? Huff, aku tidak mau repot-repot berbicara terlalu banyak denganmu. Tunggu aku membersihkan racunnya, lalu aku akan mengambil nyawamu. Mulan sepertinya terkena racun itu lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak lagi. Dia tiba-tiba merasakan kenikmatan yang tak terbatas. Hei, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Chen Jiu merasa bersalah. Tidak apa-apa kalau kamu menunggangiku untuk membersihkan racunnya. Tapi kenapa kamu ingin mengambil nyawaku? Bukankah ini terlalu berlebihan? Ini, mendengar kata-kata itu, wajah Mulan langsung memerah seperti saus. Dia terlalu malu. Dia adalah peri yang agung dan suci. Namun, dia saat ini sedang menunggangi seorang pria dan menuntutnya. Jika masalah ini menyebar, bagaimana mungkin dia masih punya wajah untuk bertemu orang lain? Membunuh. Dia harus membunuh orang tersebut untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Mulan menatap Chen Jiu dengan kebencian. Dia menjadi semakin kejam. Berhenti. Aku tidak akan datang. Aku tidak akan datang. Karena kau tidak berperasaan, lebih baik kau mencari orang lain untuk menetralkan racunmu. Aku tidak bertanggung jawab untuk melayanimu. Chen Jiu cukup takut dengan tatapannya dan langsung berteriak tidak puas. Apa, dasar bajingan? Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mulan menjadi semakin marah. Bajingan ini, dia mengambil keuntungan dariku, tapi dia masih belum puas. Dia bahkan ingin aku menemukan orang lain. Apakah ada laki-laki seperti dia? Apakah kamu masih laki-laki? Aku bukan laki-laki, jadi mengapa kau menunggangiku? Chen Jiu lambat laun menjadi kurang sopan. Meskipun kamu memiliki wajah seorang dewi, kamu tidak memenuhi standar seorang dewi di hatiku. Karena kamu sangat tidak berperasaan kepadaku, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Kamu, Mulan sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Saat ini, Mulan benar-benar ingin membunuh Chen Jiu dan pergi. Sayangnya, racun obatnya begitu kuat sehingga dia tidak sanggup meninggalkan tubuh Chen Jiu. Sama seperti ini, Mulan akhirnya menyambut gelombang kedua musim semi saat mereka berdua bertengkar. Uh, dengan rangan lembut, gelombang hujan musim semi kembali turun, menyebabkan Chen Jiu tumbuh lebih kokoh. Berderit, berderit otot-otot di tubuh lemah Chen Jiu tiba-tiba menonjol seperti tanah yang retak. Itu sangat aneh dan kuat. Kamu bajingan, beraninya kamu menggunakan aku untuk berlatih seni bela diri. Pada saat ini, sepasang mata penuh kebencian membangunkan Chen Jiu. Peri Mulan, dengarkan aku. Aku, Pak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tamparan keras mengejutkan Chen Jiu. Apa, apa yang kamu lihat? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menggertak saya, saya pasti akan membunuh Anda. Mata indahnya sedingin es saat dia menatap Chen Jiu, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Kamu wanita, bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Chen Jiu sangat marah. Dia telah menoleransi dia, tapi bagaimana dengan dia? Dia jelas bertindak terlalu jauh. Jadi bagaimana jika aku bersikap tidak masuk akal? Kamu hanya seorang sampah yang lemah, apa hakmu untuk berdebat denganku? Tatapan Mulan yang tanpa ampun dan menghina menembus titik lemah Chen Jiu. Ketika dia berada di bumi, dia paling membenci tatapan menghina dan menghina orang-orang. Mereka semua adalah manusia, jadi apa hak mereka untuk meremehkannya? Boom, logika meledak di benak Chen Jiu. Karena dia memang akan mati, kenapa tidak mati saja? Apa, Anda masih belum puas? Demi sampah sepertimu, bahkan jika kau berlutut di hadapanku sepuluh ribu kali, Aku, Mulan, bahkan tidak akan melihatmu. Mulan adalah peri yang sombong, tetapi sekarang setelah ia kehilangan kesuciannya kepada Tuan Muda bercelana sutra, hatinya menjadi sangat muram. Tentu saja, kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak enak didengar. Huff, wanita bodoh, karena kamu tidak tahu malu, akan kutunjukkan padamu apa itu pria sejati. Wajah Chen Jiu dipenuhi kegilaan dan dominasi saat dia meraung. Dalam sekejap, Chen Jiu memancarkan aura mendominasi. Otot-otot di tubuh maskulinnya menonjol, dan dia dengan paksa mendorong tubuh Mulan ke bawah, memaksanya merangkak di depannya. Bajingan, kau mencari kematian. Racun Mulan telah disembuhkan, jadi dia tentu saja tidak akan dimanipulasi oleh orang lain. Namun, saat ini, dia jelas meremehkan Chen Jiu. Playboy ini bukan lagi sampah lemah seperti sebelumnya. Dalam waktu singkat, dia telah mencapai tahap tempering tubuh 4, tahap tempering otot. Pada tahap armor tempering, semua otot di tubuh akan menumbuhkan tendon. Dengan bantuan energi spasial, kekuatan otot akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sebelum Mulan sempat bereaksi, Chen Jiu tanpa ampun menabrak tubuhnya. Ketika seorang pria sekuat itu menabrak seorang wanita, wanita manapun akan langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Mulan tidak terkecuali. Dia merasa seolah-olah ada pistol yang menusuk jiwa dan hatinya, menyebabkan dia mengerang di tempat, tidak mampu mengendalikan diri. Bagaimana itu? Apakah saya laki-laki atau bukan? Chen Jiu dengan marah bertanya ketika dia memulai ekspedisi hukumannya. Karena dia akan mati, mengapa tidak menjadi manusia sebelum mati? Terlebih lagi, Chen Jiu masih memiliki secerca harapan. Konon, jika seorang pria menyenangkan seorang wanita dan melayaninya dengan baik, maka wanita itu tidak akan tega membunuhnya. Jika itu benar, maka akan lebih baik jika dia bisa mempertahankan hidupnya. Berpegang pada secerca harapan, dan melampiaskan ketidakpuasannya, ekspedisi hukuman gila Chen Jiu menjadikannya pria sejati untuk kali ini, pria hebat, pria kuat. Tidak, hentikan, brengsek, aku pasti akan membunuhmu. Asal muasal Mulan diserang, dan dia baru saja pulih dari racunnya. Dia tidak berdaya menahan serangan seperti itu. Jika aku mati di bawah kepemimpinanmu dan, aku akan menjadi hantu romantis. Chen Jiu sekarang hampir mati, tapi dia tidak takut. Dia menikmati dirinya sendiri sepuasnya dan sangat bangga. 7. Adegan menakjubkan terjadi di ruang tamu restoran Naga Langit. Untungnya, Wang Chi, Li Baokuan, dan Sundong tidak ada di sana. Kalau tidak, mereka akan sangat iri hingga bunuh diri. Di ranjang mewah hotel, seorang pria kuat dengan otot di sekujur tubuhnya dengan kejam menabrak seorang wanita cantik dan lembut yang pakaiannya tidak rapi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat jahat. Tidak, tidak, ampuni aku. Wajah Mulan semakin memerah. Dia membenamkan kepalanya yang cantik dalam-dalam ke punggungnya dan memohon belas kasihan. Dia terlalu malu untuk melihat siapapun. Posisi yang memalukan dan perasaan gembira. Di bawah pengaruh dua perasaan yang sangat berbeda ini, Mulan bahkan berpikir untuk mati. Sayangnya, Chen Jiu menjadi gila saat ini dan kehilangan akal sehatnya. Secara alami, dia tidak akan melepaskan kecantikan yang tiada tarannya dan tidak menikmatinya. Dengan teknik 95 tertinggi, Chen Jiu sekarang penuh dengan energi yang tidak hanya dia menjadi lebih kuat, perasaan yang dia bawa kepada wanita juga semakin kuat. Eh, tidak. Pada akhirnya, Mulan tak berdaya menyadari bahwa dia telah mencapai puncaknya lagi. Masih melayang di awan, Mulan tiba-tiba merasa dirinya ditabrak lagi. Perasaan malu kembali muncul, menyebabkan dia benar-benar pingsan. Berkali-kali, Mulan akhirnya tak berani meremehkan pria gila ini. Dia tidak tahu berapa kali dia merasa senang, tetapi pada akhirnya, Mulan menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan lagi. Ya, Mulan tersiksa kali ini. Roar, pada saat ini, Chen Jiu memandangi wajah dewinya yang kuyuh dan puas dan akhirnya melepaskan dirinya. Keduanya merangkak turun dan berbaring di atas satu sama lain. Tubuh mereka memancarkan cahaya yang berkilauan, yang sangat luar biasa. Pa, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Suaranya sangat tajam. Untuk sesaat, tubuh Mulan mempesona. Dia seperti seorang dewi yang tergantung di udara. Apa, sudahkah kamu menerobos? Berbaring di tempat tidurnya, Chen Jiu tiba-tiba merasa akhir dunia telah tiba. Mati, Mulan tidak menyanyiakan nafasnya. Saat dia mengertakkan giginya, dia mengulurkan lengannya yang seperti batu giok dan menghirup udara. Chen Jiu segera tersedot ke tangannya. Dia menjepit lehernya dan meremasnya dengan kuat. Aku, Chen Jiu meronta, tetapi tidak berhasil. Melihat wajah cantik Mulan, dia perlahan-lahan menyerah. Mungkin mati di tangan dewi di dalam hatinya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya dia pernah memilikinya sekali, dan dia harus puas. Chen Jiu berasal dari latar belakang miskin. Dia tahu bahwa nasibnya tidak baik, tapi dia juga tahu bagaimana merasa puas setiap saat. Untuk bisa memiliki peri seperti Mulan, baginya, meskipun dia mati, itu akan sangat berharga. Namun, saat Chen Jiu memejamkan mata dan menunggu kematian, tiba-tiba ia merasakan cengkeraman di lehernya mengendur. Tubuhnya jatuh lagi, menahan rasa tidak nyaman di tenggorokannya, ia menatap Mulan dengan mata merahnya. Wajahnya yang merah dipenuhi kebingungan. Huff, bukankah terlalu mudah bagimu untuk mati begitu saja? Mulan menatap Chen Jiu dan mencibir sambil bercanda. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku ingin klanmu, keluargamu, semuanya mati karena kamu. Mulan, seorang laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Selain itu, aku juga dijebak oleh seseorang. Tidak apa-apa jika kamu membunuhku untuk menghilangkan kebencian di hatimu. Mengapa kamu harus mencari masalah dengan keluargaku? Dengan melakukan ini, bukankah kamu jatuh ke dalam perangkap pengkhianat? Saat ini, Chen Jiu juga memahami sebab dan akibat dari masalah ini. Apakah aku perlu kamu mengajariku apa yang harus kulakukan? Mulan berkata dengan tidak senang. Tentu saja, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi andalah yang pertama menanggung bebannya. Masalah di antara kita tidak bisa diselesaikan dengan damai. Mulan, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku, Chen Jiu. Jangan melibatkan keluargaku. Meskipun Chen Jiu adalah seorang transmigran, dia pasti tidak ingin melibatkan orang lain. Huff, laki-laki yang luar biasa. Mulan memarahi dengan dingin. Sebaiknya kau tidak menyebarkan masalah ini di antara kami. Kalau tidak, aku akan segera membantai seluruh keluargamu. Tak seorang pun akan dibiarkan hidup. Ini, apa yang kamu inginkan? Meskipun Chen Jiu tahu bahwa Mulan merencanakan sesuatu yang tidak baik, dia hanya bisa menghadapinya tanpa daya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin membuatmu menderita. Bagaimana kalau begini? Tuliskan IOU dulu untukku. Mulan tidak menyembunyikan niatnya. Apa? Anda ingin saya menulis IOU untuk Anda? Apakah maksud Anda setelah saya mengembalikan uangnya di masa mendatang? Kita akan imbang. Chen Jiu langsung bingung. Dalam mimpimu, apa menurutmu kamu bisa menyelesaikan masalah denganku hanya karena kamu punya uang? Apakah menurutmu aku, peri Mulan yang terhormat, adalah seorang pelacur? Mulan sangat marah. Jika kamu bukan pelacur, lalu mengapa kamu menginginkan uang? Chen Jiu tidak berpikir dan mengucapkan kata-kata ini. Namun, ia disambut dengan tendangan dari si cantik. Organ dalamnya rusak dan tujuh lubangnya mengeluarkan darah. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Mulan memperingatkan dengan serius. Apakah kamu akan menulisnya atau tidak? Ya, aku akan menulisnya. Rencananya saat ini bukanlah untuk menghadapi Mulan secara langsung. Chen Jiu berpikir mungkin ada cara untuk menyelesaikan masalah di antara mereka berdua. Baiklah, kalau begitu gunakan darahmu untuk menulis display bahwa kamu, Chen Jiu, berhutang padaku seratus miliar yuan lipils karena taruhannya. Mulan menuntut harga selangit. Seratus miliar yuan lipils tidak semahal itu. Chen Jiu terkejut dan mengucapkan kata-kata ini. Namun, konsekuensinya langsung terasa. Sebuah kaki indah menginjak udara dan, bang-bang, seluruh otot di tubuhnya meledak. Alam tempering otot tingkat lanjutnya yang baru lumpuh di tempat. Huff, kalau bukan karena lidahmu masih berguna, aku akan memotongnya untukmu kali ini. Mulan menatapnya dengan dingin seperti iblis wanita. Wajahnya sangat dingin. Aku, bolehkah aku menulis tentang hal lain? Chen Jiu menahan rasa sakit dan mengajukan permintaan kecil. Tanpa menunggu Mulan setuju, dia langsung mengambil handuk bantal dan mulai menulis sambil muntah darah. Seratus miliar iou segera diselesaikan. Chen Jiu dengan hormat menyerahkannya kepada Mulan. Setelah melihat bahwa tidak ada masalah dengan itu, dia pergi dengan menyeringai puas. Hei, bajumu robek, tidak baik keluar seperti ini. Chen Jiu mau tidak mau mengingatkannya dengan baik. Ah, aku, kamu bajingan, Mulan terkejut. Dia berbalik dan menamparkan Chen Jiu. Tetaplah di sana dengan patuh. Jangan melihat-lihat. Mulan merasa malu. Dia hampir mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Pakaiannya sudah robek hingga tak bisa dikenali lagi saat dia bersama Chen Jiu. Sekarang, separuh dadanya terlihat. Tubuhnya samar-samar terlihat, dan cahaya di bawahnya kadang-kadang keluar dari dinding. Jika dia keluar seperti ini, dia tidak akan bisa melihat siapapun selama sisa hidupnya. Mulan dengan belak-belakan menutupi Chen Jiu agar dia tidak melihat sekeliling. Kemudian, dia mengeluarkan satu set pakaian baru dan segera memakainya. Dia secantik peri. Tidak ada yang percaya bahwa dia baru saja merasakan keindahan dunia yang tak terbatas. Dia sudah menjadi seorang wanita. Chen Jiu, kita lihat saja utang kita. Mulan pergi tanpa menoleh ke belakang. Delapan. Sang Dewi telah pergi. Chen Jiu berpikir penampilannya barusan terlalu berani dan menyenangkan Sang Dewi. Dia sedikit enggan untuk membunuhnya. Dia berfantasi tentang apakah Mulan bisa memaafkannya di masa depan dan melanjutkan hubungan mereka sebelumnya. Tentu saja, ini hanya angan-angan Chen Jiu. Jika bukan karena pemikiran aneh Mulan yang tiba-tiba tentang cinta pada pria ini, dia pasti sudah lama mati. Menyeret tubuhnya yang lelah berlumuran darah, Chen Jiu meraih seprai yang berlumuran darah dan diam-diam kembali ke rumah Chen. Ah, Tuan Muda, apa yang terjadi padamu? Chen Lan sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya sangat sakit hingga air mata mengalir di wajahnya. Aku baik-baik saja. Jangan ribut. Siapkan air untukku, kata Chen Jiu dengan tenang dan buru-buru meningkatkan kultivasinya. Keterampilan tertinggi 95 menyerap energi yang ekstrim dan mengumpulkan energi lurus. Saat kulitnya sembuh, Chen Jiu membutuhkan waktu setengah hari untuk pulih. Meskipun alam tempering otot sudah tidak ada lagi, setidaknya alam tempering kulit lapisan ketiga tidak merosot. Menganggup dengan sedikit kepuasan, Chen Jiu memandang Chen Lan dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak hanya wajah gadis kecil itu yang merah, tetapi dia juga sangat linglung. Dia tidak bisa tidak bertanya, Lan Lan, apa yang terjadi padamu? Saya baik-baik saja sekarang. Sudahkah Anda menyiapkan air yang saya minta Anda siapkan? Biarkan saya membantu Anda, Chen Lan kaget dan buru-buru berbalik untuk membawa kembali baskom berisi air. Namun, dia berkata tanpa daya, airnya dingin lagi. Saya akan mengambil air panas. Tuan muda, bisakah Anda menunggu sebentar? Tidak perlu. Air dingin tidak masalah. Chen Jiu tidak peduli sekarang. Alam tempering kulit juga dikenal sebagai baju kulit besi. Air dingin bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Tidak, Tuan muda. Jika Anda sakit karena air, saya tidak bertanggung jawab. Desak Chen Lan. Aku bilang tidak perlu. Kamu boleh pergi. Aku akan mandi sendiri. Chen Jiu segera menegur. Sangat tidak puas. Tuan muda, bagaimanapun juga, Chen Lan hanyalah seorang gadis kecil. Dia baru berusia 13 tahun. Ditegur, dia langsung menangis lagi. Baiklah, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Bisakah kamu keluar dulu dan biarkan aku mandi? Chen Jiu merasakan sakit kepala dan buru-buru mencoba membujuknya. Tuan muda, dulu, sayalah yang membantu Anda mencucinya. Mungkinkah Anda tidak menyukai saya sekarang? Chen Lan tampak kesal. Chong Suan biasa melayani Chen Jiu. Sekarang dia tidak diizinkan melayaninya, dia merasa sangat kesal. Kita, kita sudah sangat tua. Tidak baik terus seperti ini, kan? Dalam benak Chen Jiu, dia merasa Tuan muda kaya itu keterlaluan. Kenapa dia harus dilayani oleh seorang gadis kecil? Tuan muda, usia Anda baru 17 tahun. Anda hanya 4 tahun lebih tua darinya, keluh Chen Lan. Dia telah melayanimu seperti ini sejak kamu masih muda. Dulu kamu tidak tumbuh dewasa. Bagaimana kamu tiba-tiba tumbuh dewasa hari ini? Aku, Chen Jiu tidak bisa mengatakannya karena dia sudah menjadi laki-laki sekarang. Apalagi dia telah mengubah jiwanya. Tuan muda, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan menyakiti Anda. Chen Lan tidak mengizinkannya menjelaskan. Gerakan halus dan tangan kecilnya yang lembut langsung membelai Chen Jiu. Satu demi satu, pakaian yang berlumuran darah itu dilepas. Saat celananya dilepas, Chen Lan jelas merasa malu. Wajah kecilnya memerah, seolah darah bisa menetes. Dia menariknya dua kali tetapi masih tidak bisa melepaskannya. Chen Lan mau tidak mau berkata dengan lembut, Tuan muda, ini terlalu besar. Biarkan saya membantu Anda melepaskannya. Kemudian, Chen Jiu merasakan perasaan lembut menghampirinya. Itu sangat hangat dan lembut. Dia menunduk dan langsung merasa malu. Ternyata penis besar Chen Jiu itu berdiri tegak dan menopang pinggang celananya, sehingga sulit untuk melepas celananya. Pantas saja wajah kecil Chen Lan selalu memerah. Ternyata dia bereaksi keras melihat hal tersebut dan sedikit malu. Ini, Lan Lan, jangan seperti ini, oke. Chen Jiu mencoba membujuknya. Dia tidak ingin memanfaatkan Chen Lan. Jika dia tidak takut dia akan menangis, dia tidak akan menerima pelayanannya sama sekali. Tuan muda, bukannya aku tidak pernah membantumu mencuci sebelumnya. Kita tumbuh bersama. Kenapa kamu masih malu? Pada saat ini, Chen Lan lah yang menghibur Chen Jiu. Tak berdaya, melihat penampilan gadis kecil yang naif dan polos itu, dan memikirkan bagaimana mereka berdua pernah bertemu di masa lalu, namun tidak ada kejadian tidak senonoh. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Mereka tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Keduanya, Tuan dan pelayan, sudah sangat akrab satu sama lain. Mereka sudah lama terbiasa satu sama lain. Mungkin Chen Jiu sebelumnya tidak akan memberikan reaksi sebesar itu, tetapi Chen Jiu saat ini telah mengubah jiwanya. Dilayani oleh Chen Lan seperti ini membuatnya sulit untuk menahan kegembiraannya. Secara khusus, Chen Jiu menemukan bahwa sejak dia mengembangkan teknik 95 tertinggi, tubuh bagian bawahnya selalu sekeras besi. Itu sangat kuat sehingga sulit untuk mundur. Chen Jiu telah datang ke dunia ini, jadi dia harus berintegrasi ke dalam kehidupan di sini. Sebagai tuan muda dari keluarga kaya, jika dia tidak melakukan pemborosan, orang lain pasti akan mengira dia gila. Karena berbagai alasan, Chen Jiu tidak menolak dan mengizinkan Chen Lan melayaninya. Air dinginnya sangat dingin, tapi tidak menenangkan Chen Jiu sama sekali. Chen Lan dengan hati-hati menggosok tubuh Chen Jiu. Dia sedikit terkejut. Tuan muda, di mana kamu terluka? Mengapa saya tidak dapat melihat luka apapun? Chen Lan, lihat tuan muda hari ini. Apakah saya berbeda dari sebelumnya? Chen Jiu tiba-tiba merasa sedikit bangga. Di masa lalu, Chen Jiu adalah seorang playboy hedonis tanpa kultifasi apapun. Sekarang setelah dia mengambil alih, dia telah mencapai lapisan ketiga bodi tempering dan telah mengembangkan teknik mantel besi. Ini membuatnya merasa bangga. Eh, kulit tuan muda tampaknya menjadi lebih halus dan lebih lentur. Kulitnya juga terasa seperti kulit tembaga. Meskipun Chen Lan masih muda, keterampilan pengamatannya sangat tajam. Lumayan, tuan mudamu telah mengembangkan teknik mantel besi dan mencapai lapisan ketiga bodi tempering. Jangan khawatir, kamu tidak akan bisa menyakitiku, kata Chen Jiu dengan gagah berani. Ah, tuan muda sudah mulai berkultifasi. Bagus sekali, Chen Lan sangat senang. Keduanya mengobrol bola balik. Dengan sangat cepat, Chen Lan selesai menggosok bagian atas tubuhnya. Saat hendak menggosok tubuh bagian bawahnya, Chen Lan tiba-tiba merasa malu. Aku akan melakukannya sendiri. Chen Jiu sebenarnya sangat malu. Tuan muda, jangan khawatir. Saya pasti akan berhati-hati. Chen Lan tidak mau. Dia dengan lembut memegang benda yang membuat jantungnya berdebar dan mulai menggosoknya. Dia sangat teliti. Chen Lan adalah seorang gadis kecil cantik yang penuh spiritualitas. Wajah kecilnya yang bulat sangat imut. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati menyekan oda darah di tubuh bagian bawah Chen Jiu. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa dia sedang melakukan semacam pelayanan khusus. 9. Bibirnya yang murni, lembut, dan lembut memancarkan keharuman yang dekat. Hal ini membuat Chen Jiu tidak bisa menenangkan kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, dia menjadi semakin pantang menyerah. Tangan kecil Chen Lan bergetar seolah merasakan sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan. Sayang kecil, kamu harus patuh. Jika kamu terus bergerak seperti ini, aku tidak akan bisa menangkapmu. Lan Lan, aku akan melakukannya sendiri. Chen Jiu juga sangat malu. Tuan muda, Anda tidak dapat melihat ke bawah. Jika saya tidak membantu Anda, Anda tidak akan bisa mencucinya sampai bersih. Chen Lan tidak mau. Dia benar-benar berlutut di tempat dan dengan sangat hati-hati membantu Chen Jiu membersihkan lipatan di sana. Oke, itu sudah cukup. Chen Jiu menekan emosinya yang melonjak dan menasihatinya dengan baik. Uh, sudah cukup. Sayang kecil, kamu sangat patuh. Aku akan memberimu hadiah. Chen Lan sangat berani. Dia meraih benda besar itu dan menciumnya dengan keras di tempat sebelum Chen Jiu sempat bereaksi. Aku, ciuman ini hampir membuat Chen Jiu pingsan. Diam-diam dia mendesah bahwa keuntungan menjadi tuan muda yang kaya terlalu bagus. Memikirkannya, Chen Jiu menyadari bahwa Chen Lan belum pernah berciuman di sana sebelumnya. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Laki-laki semuanya adalah binatang yang mendominasi. Bagian yang paling sulit dibersihkan telah dibersihkan. Tidak ada lagi kesalahan pada pekerjaan finishing berikut ini. Noda darah Chen Jiu dicuci bersih oleh Chen Lan. Dia berganti pakaian baru dan menjadi tampan lagi. Tuan muda, kenapa kamu masih terjebak di sini? Chen Lan melihat ketidakharmonisan di depan pakaian itu dan mau tidak mau bertanya. Aku, Chen Jiu tidak bisa menjelaskan. Haha, aku tahu, tuan muda sudah dewasa. Chen Lan tersipu dan tertawa. Baiklah, karena kamu berani mengolok-olokku, mari kita lihat apakah aku tidak menggelitikmu. Chen Jiu memandangi gadis kecil yang gemetar karena tawa, dan tiba-tiba tidak bisa menahan untuk tidak melambaikan tangannya, mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya. Ah, jangan, tuan muda, aku geli sekali, mereka berdua sedang bersenang-senang ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang pria parubaya berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Dia menatap Chen Jiu dan memarahi, omong kosong. Ah, ayah, kamu di sini. Melihat pria itu, Chen Jiu langsung bereaksi. Keduanya buru-buru menyesuaikan diri dan menjadi hormat. Ayah Chen Jiu, Chen Tianhe, adalah kepala keluarga. Dia sangat bermartabat dan jarang tersenyum. Jiuer, kemana kamu pergi kemarin lusa? Chen Tianhe langsung bertanya. Saya pergi ke restoran Tianlong bersama Wang Chi dan dua tuan muda lainnya. Chen Jiu berkata jujur, Apalagi, Chen Tianhe terus bertanya. Apalagi, Chen Jiu hanya bisa berpura-pura bodoh. Lihat apa ini, anak baik, kamu sudah belajar cara berjudi. Dan Anda telah kehilangan semua harta benda keluarga kami. Anda tidak akan puas sampai Anda kehilangan seluruh harta benda keluarga kami, bukan? Chen Tianhe dengan marah membuang selembar kertas putih. Di atasnya ada bekas IOU. Ini, aku dijebak. Chen Jiu secara naluriah membantah. Oh, apakah dia dijebak oleh seseorang? Katakan padaku, bagaimana dia menjebakmu? Chen Tianhe bertanya secara detail. Aku tidak mengerti, mengapa peri Mulan melawanmu dan menjebakmu. Aku, Chen Jiu terdiam. Dia tidak bisa menjelaskannya, karena begitu dia mengungkapkan hubungannya dengan Mulan, dia benar-benar khawatir wanita ini akan menjadi gila dan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Apa, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dasar anak yang tidak berbakti. Tidak apa-apa jika kamu biasanya playboy, tapi kali ini kamu sudah keterlaluan. Chen Tianhe sangat marah hingga urat-urat di wajahnya menonjol. Dia menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Ayah, aku salah. Tolong hukum aku. Chen Jiu tahu bahwa dia salah dan tidak bisa menjelaskan. Dia berlutut di tempat, bersedia menerima hukumannya. Patriark, tolong dengarkan aku. Tuan muda pasti sedang mengalami kesulitan. Anda tidak tahu ini, tetapi ketika dia kembali, dia berlumuran darah dan sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Chen Lan, yang berada di samping, buru-buru mencoba memujuknya. Apa? Ini Chen Tianhe melirik ke samping dan langsung melihat baskom darah di ruangan itu. Dia segera memelototi Chen Jiu dan berkata dengan kaget, bodi tempering tertelayar. Tidak, bodi tempering fortelayar dipukul kembali ke bodi tempering tertelayar. Kamu, kapan kamu mulai berkultivasi? Saya baru mulai kemarin, jawab Chen Jiu jujur. Huff, kamu benar-benar tidak masuk akal. Hanya dalam satu hari kamu berhasil menjadi Hercules. Apakah kamu pikir kamu adalah Dragon Blood Warrior milik keluarga kami? Kemarahan Chen Tianhe melonjak. Meskipun keluarga Chen hanyalah sebuah keluarga kecil di kota Tianlong, asal usulnya sangat kuno. Cabang keluarga ini sebenarnya adalah garis keturunan sebenarnya dari keluarga Dragon Blood. Karena alasan tertentu, mereka meninggalkan keluarganya dan datang ke tempat ini untuk bekerja. Sangat sulit bagi mereka untuk mencapai posisi mereka saat ini. Keluarga Dragon Blood adalah salah satu garis keturunan paling kuno dan kuat di benua Kiankun. Para Dragon Blood Warrior adalah para jenius kuat yang telah membangkitkan darah naga mereka. Begitu mereka ditemukan, pasti akan mengguncang seluruh keluarga. Mereka akan bisa memperoleh kemuliaan dan ketenaran abadi. Aku, ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan oleh Chen Jiu. Dia takut jika dia mengatakan bahwa dia adalah penduduk bumi yang telah bereinkarnasi, maka ayahnya pasti akan membunuhnya. Bajingan, anak tidak berbakti, aku sangat menyesal melahirkanmu. Menatap Chen Jiu, Chen Tianhe mengangkat tangannya untuk menamparnya. Mulut Chen Tianhe bergerak-gerak, tapi pada akhirnya dia tidak menamparnya. Sebaliknya, dia dengan marah berbalik dan pergi. Tuan muda, Anda harus bangun. Kemarahan Tuan sudah meredah. Dia pasti akan memaafkan Anda. Chen Lan buru-buru membantu Chen Jiu berdiri, menghiburnya. Lan Lan, apakah kamu percaya padaku? Chen Jiu dengan tulus menatap Chen Lan. Saya percaya Tuan Muda. Tuan Muda pasti dijebak oleh seseorang. Chen Lan tanpa syarat mempercayai Chen Jiu. Terima kasih, Lan Lan. Jika keluarga kami tiba-tiba menolak, apakah kamu akan tetap tinggal? Chen Jiu sekali lagi bertanya. Aku akan melakukannya. Selama Tuan Muda tidak membenciku, bahkan jika aku harus mengemis makanan, aku akan tetap melayani Tuan Muda. Chen Lan dengan tegas memandang Chen Jiu, memberinya banyak motivasi. Lan Lan, aku puas dengan kata-katamu. Keyakinan Chen Jiu sekali lagi membengkak. Bahkan jika itu hanya untukmu, aku akan menghidupkan kembali keluarga ini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kesulitan apapun. Tuan Muda, Chen Lan mendengarkan kata-kata berani Chen Jiu, dan untuk sesaat, dia meneteskan air mata. Lan Lan, sekarang bukan waktunya untuk menghela nafas. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chen Jiu menjadi tenang dan segera mulai menganalisis situasinya. Seberapa buruk situasinya? Apakah ada cara untuk mengatasinya? Mereka harus mencari tahu. 10. Kota Naga Langit adalah kota kecil yang biasa-biasa saja di benua Kiankun. Kota ini berada di bawah yurisdiksi dinasti Gan Agung dan memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa. Negara ini cukup kaya. Dinasti Gan Agung memiliki kekuasaan terpusat. Setiap markis bertanggung jawab atas sebuah kota, dan setiap kota dipimpin oleh seorang penguasa kota. Langit tinggi, dan kaisar berada jauh. Tuan kota bertanggung jawab atas semua urusan. Dia adalah kaisar sebuah kota, dan prestisinya sangat tinggi. Di taman belakang rumah Tuan kota-kota Naga Langit, seorang pria berjanggut dengan penuh hormat menemani seorang wanita cantik, tidak berani lalai sedikitpun. Pria berjanggut itu adalah penguasa kota-kota Naga Langit, Zhao Sankui. Wanita ini sebenarnya adalah orang yang pernah melakukan kontak intim dengan Chen Jiu, Peri Mulan. Peri Mulan. Mungkin semua orang hanya tahu bahwa dia adalah murid Akademi Kian Kun, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia juga sangat terkenal di Akademi Kian Kun. Karena kecantikannya, sosoknya, dan bakatnya yang tiada taraf, dia menduduki peringkat terakhir dari tujuh Peri Kian Kun meskipun dia yang termuda dan memiliki basis budidaya terendah. Ketenarannya mengguncang seluruh benua, dan banyak orang jenius yang mengaguminya. Bahkan seorang penguasa kota tidak berani berbicara keras di depannya. Dari sini, terlihat betapa tingginya status Mulan. Agar Chen Jiu bisa mendapatkan Mulan, dia benar-benar beruntung. Zhao Sankui, ada apa yang aku minta agar kamu ikut? Mulan bertanya dengan penuh kebencian. Peri, jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk memberitahu keluarga Chen. Aku yakin mereka tidak akan berani menarik kembali kata-kata mereka. Dalam waktu setengah bulan, aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali hutangmu. Titik-petik 2 Zhao Sankui menepuk dadanya. Bagus, bagus Chen Jiu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mempertahankan pijakan dalam keluarga setelah ini. Mulan menghela nafas lega dan berkata, jangan bermalas-malasan beberapa hari ini. Temukan beberapa orang. Jika kamu melihat bajingan Chen Jiu itu, pukul dia dengan kejam. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya. Ya, ya, jangan khawatir Peri, aku pasti akan melakukannya. Zhao Sankui segera menjawab dan pergi dengan hormat. Orang lain mungkin tidak tahu tentang status Peri Mulan, tapi sebagai penguasa kota, dia sangat jelas. Meskipun Peri tak tertandingi seperti itu tidak memiliki faksi sendiri, selama dia melambaikan tangannya, dan beberapa siswa berprestasi dari Akademikian kun akan mampu meratakan kota naga langit mereka. Chen Jiu, aku akan menyiksamu perlahan sampai mati, mata Mulan dipenuhi dengan kebencian. Di klan Chen, ketika mereka mengetahui tentang hutang perjudian Chen Jiu yang sangat besar, seluruh klan menjadi gempar. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kata-kata jahat yang mengutuk Chen Jiu karena menjadi anak yang hilang dan mengutuknya karena tidak mati lebih awal. Ruangan. Huff, menurutmu apakah orang-orang itu berani memukuliku di rumahku? Chen Jiu tidak senang. Saya ingin melihat siapa yang paling tidak puas dengan saya. Tuan muda, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Chen Lan khawatir dan segera mengikuti di belakang Chen Jiu. Mengetahui bahwa seluruh klan menyalahkannya, Chen Jiu tidak ingin Chen Tianhe menanggung beban ini sendirian. Karena dialah yang melakukannya, tentu saja dia tidak bisa bersembunyi. Meski miskin di kehidupan sebelumnya, Chen Jiu tetaplah seorang yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat mereka sampai di lapangan latihan bela diri yang ramai, Chen Jiu langsung menarik perhatian semua orang. Orang-orang yang telah berdiskusi dengan penuh semangat tidak bisa tidak memandangnya dengan rasa bersalah dan kebencian. Hei, apakah kalian semua membenciku karena kehilangan seluruh kekayaan keluarga ku dan menyebabkan kalian semua tidak bisa hidup? Kalian semua membenciku dan memarahiku, kan? Chen Jiu berbicara terus terang, mengejutkan anggota klan. Chen Jiu, kamu anak hedonis dari keluarga kaya. Kamu tidak memikirkan tentang kultivasi dan cuek sepanjang hari. Aku tahu cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah. Hari ini, kamu kehilangan seluruh kekayaan keluarga kami dan kamu masih memiliki wajah untuk berdiri di depan kita. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri. Seorang pria muda yang terlihat seumuran dengan Chen Jiu menegur dengan ketidakpuasan. Oh, Chen Bo, kamu sampah. Setelah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun, Anda hanya menjadi orang kuat. Apa hak Anda untuk mengkritik saya? Chen Jiu memprovokasi, langsung mengenali pemuda itu. Pemuda itu sangat tinggi dan kokoh. Dia adalah putra kesembilan dari klan Chen. Meskipun dia bukan seorang jenius, dia pekerja keras dan memiliki beberapa prestasi kecil. Di antara manusia, dia adalah eksistensi yang luar biasa. Apa? Jadi bagaimana jika saya orang kuat? Biarpun aku orang kuat, aku masih jauh lebih kuat darimu. Orang tak berguna yang hanya tahu cara menghancurkan klan. Chen Bo berteriak dengan marah, wajahnya penuh ketidakpuasan. Di masa lalu, Chen Jiu telah menyalahgunakan kekuasaannya, mengandalkan fakta bahwa ayahnya adalah kepala klan. Saudara-saudara ini tidak berani untuk tidak menghormatinya. Namun, sekarang Chen Jiu berhutang banyak dan klannya akan runtuh, mereka tidak tahan lagi. Entah aku kuat atau tidak, aku harus mencobanya. Chen Bo, apakah kau berani bertarung denganku? Chen Jiu langsung menantang. Apa? Anda hanyalah manusia biasa yang belum berkultivasi satu haripun. Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya? Chen Bo langsung tertawa karena terkejut. Aku takut aku akan memukulmu sampai kamu mencari gigimu di tanah. Haha, sekelompok anggota klan semuanya tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu berani atau tidak? Chen Jiu mengambil langkah maju dan berjalan ke tempat latihan dengan sikap yang mengesankan. Semuanya, lihat, ini Chen Jiu yang ingin bertarung denganku. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan bertanggung jawab. Chen Bo adalah orang pertama yang menyatakan. Jangan khawatir, bahkan jika kau melumpuhkanku, aku tidak akan menyusahkanmu. Chen Jiu berteriak, lakukan gerakanmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Oke, ambil ini. Chen Bo tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia sudah lama ingin menghajar orang yang tidak berguna seperti Chen Jiu. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan. Saat dia meninju, angin menerus seperti harimau. Kekuatan kasar dari pukulan ini begitu kuat sehingga bahkan seekor lembu pun tidak dapat menahannya. Chen Bo, jangan bunuh dia. Para pengamat buru-buru mengingatkan, tapi sudah terlambat. Pukulannya begitu cepat hingga sudah berada di depan Chen Jiu. Berhenti. Menghadapi kekuatan besar, Chen Jiu membuka tangannya dan meraih tinju Chen Bo, dengan paksa menghentikannya. Chen Bo tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Apa, Anda telah mencapai bodi tempering lapisan ketiga, dan Anda telah menguasai teknik kulit besi. Chen Bo berteriak kaget, tapi itu tidak ada gunanya. Kekuatanku cukup untuk menembus kulit besimu. Boom, Chen Bo mengerahkan kekuatannya lagi dan mundur ke belakang, melepaskan diri dari cengkeraman Chen Jiu. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan menyerang Chen Jiu seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Seekor harimau ganas turun dari gunung. Beraninya kamu begitu sombong hanya dengan teknik budidaya tingkat kelima. Hari ini, aku akan menjadi wusong dan menghajarmu hingga jatuh. Chen Jiu berteriak dengan arogan, tapi gerakannya juga tidak lambat. Dia mengangkat telapak tangannya dan menekan ke bawah, seolah-olah seorang kaisar sedang berpatroli. Bang, Chen Jiu, yang baru berada di lapisan ketiga bodi tempering, memukul bagian belakang kepala Chen Bo dengan telapak tangannya, menjatuhkannya ke tanah. Kaki Chen Bo menginjak dada Chen Jiu, membuatnya tidak bisa bergerak. Terima kasih telah menonton!